Halo, my lovely, my lovely dear, apa kabar lagi, balik lagi, sama Kurati disini, aku mau berbagi lagi pesan general buat kalian, oke? Oke, ini juga aku ingatkan, bisa resonate, bisa tidak, oke? Pembacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Just take it easy aja, jadi even kalian personal reading, pembacaan kartu pun bisa berubah, oke? So, let's get started, kita akan lihat mungkin ada pesan, mungkin ada clue, ada clarity, atau apapun disitu. Kita akan lihat what's going on, oke? Oke, aku dapat the ten of pentacles, ten of cups, king of sword, oke, my lovely dear, oke? Wow, it's nice, bagus ya maksudnya, wait. Okay, ten of pentacles, ten of cups, king of sword, oke, nine of wands, oke, strength, kemudian aku dapat the judgment, punishment, kemudian aku dapat the page of wands, friay, oke, kemudian aku dapat aid of sword, kemudian aku dapat the chariot, kelihatan ya, oke, kemudian aku dapat the emperor, Oke, ini interesting sih, quite interesting, jadi, oke, kalau aku lihat disini, karena aku dapat ten of pentacles, ten of cups, king of sword, oke, Oke, mungkin seseorang disini Scorpio, aku dapat energi Gemini, Libra, Aquarius, strong Leo, ya, disini seseorang Leo, Cancer, Aries disini, oke, ambil mana yang risonet, bisa juga mungkin disini Sagittarius, oke, Aries, Leo, Sagittarius, sun, moon, rising, atau of Venus disini, Oke, so, aku dapat ten of pentacles, ten of cups, it's a double happiness, perfection, ya, tapi aku dapat king of sword, dan the emperor, So, aku lihat ini energi divine masculine, I don't know, kalau aku lihat disini mungkin seseorang, atau divine masculine, kamu yang ready, ready to, apa ya, ready to improve, Maksudnya, bersiap untuk mengimprovisasi, atau bersiap untuk comeback, atau bersiap untuk, aku dapat kayak deep conversation, seseorang ingin memulai untuk komunikasi yang dalam, komunikasi yang bermakna antara kamu dengan seseorang, ya, Some some deep conversation disini, karena aku lihat disini ada nine ones, ya, dan the king of sword, ini kayak banyak banget buku yang mungkin harus dibaca, mungkin kayak bikin stress, Mungkin kayak seseorang harus kayak minum kopi, harus kayak, wait, seseorang harus kayak, apa ya, kayak bener-bener force, ya, memforsir, mempaksa dirinya, karena ini ada coffee, ini ada coffee, ada coffee, So, aku lihat a deep conversation, apa ya, komunikasi yang bermakna, percakapan yang bermakna antara, yang dalam, antara kamu dengan seseorang, dan ini divine masculine, ya, dan, I don't know, disini ada ini, Ini ada huruf S, disini kayaknya mungkin huruf P, jadi mungkin seseorang initial S, initial P, atau dia punya huruf S, huruf P dalam namanya, ya, Oke, plan with me, ya, karena seseorang kayak, I don't know, ada kayak rasa eager disini, kayak ada rasa sangat-sangat ingin untuk, apa ya, terhubung lagi dengan kamu, Aku dapat energi judgment, especially judgment, king of sword, nine ones, ya, disini kayak bener-bener seseorang, like, ya, bener-bener kayak ingin, apa ya, ini buku yang mengindikasikan bisa secret, ya, rahasia, bisa mungkin disini kayak, Dia ingin membuka ulang kembali, mempelajari kembali, mempertimbangkan kembali, ya, menimbang-nimbang kembali disini, ya, dan disini ada kamera, dia mungkin merindukan, dia memandangi foto kalian disini, Karena aku lihat kayak ada energi percakapan yang bermakna antara kamu dengan seseorang, it's a deep-deep meaning disitu, kayak bener-bener, apa ya, makna yang dalam, ada percakapan antara kamu dengan seseorang yang mungkin kamu ada LDR sama dia, mungkin ada jarak fisik, maupun ada jarak emosional, ya, mungkin disini kayak seseorang, apa ya, terhubung LDR, Atau mungkin ada energi perbedaan ras kultur budaya, mungkin ada perbedaan kepercayaan disini, ya, tapi aku lihat kayak, mungkin bulan Desember penting, atau mungkin di bulan, gak tau nih, kayak bulan 11, bulan 11 sama bulan 12 penting, ya, jadi mungkin kamu terhubung mungkin November, Desember, seperti itu, karena aku dapat kayak Christmas season, ya, jadi mungkin antara peralihan, apa ya, September, eh, sorry, bukan September, November, Desember, Januari, kayak ada, ada kayak Natal season, seperti itu, Christmas season disini, yes, mungkin seseorang ini, kalau disini mungkin, apa ya, kayak dia ingin komunikasi, seseorang masih belum bisa melupakan kamu, actually, karena aku dapat Eight of Swords, Nine of Wands, mungkin disini egonya, egonya disini, ego prideful, angkuh, ada sisi arogan, terlebih mungkin entah kamu yang melukai dia, entah dia yang melukai kamu, gak mungkin dong, dia tiba-tiba, hadir, terus tiba-tiba kayak, menurunkan, like, dia, like, harga diri, ya, mungkin seperti itu, like, value-nya dia, untuk kayak, comeback, tapi, there's something about, ada kayak, entah mungkin kayak bisikan, entah mungkin kayak omongan, entah mungkin disini, kayak dia menyadari disini, tapi, eh, aku lihat juga disini, victimization of oneself, jadi mungkin dia kayak blaming kamu, mau menyalahkan kamu, tapi, pada akhirnya, dia menyadari disitu, kesalahan, ya, mungkin memang hubungan itu dua orang, tapi, dia juga tahu, dia juga salah disitu, so, aku lihat ke depan, dia akan, deep, dia akan, eh, apa ya, have a deep conversation, ya, maksudnya bener-bener percakapan yang dalam, bermakna dengan seseorang, ya, terutama divine masculine, eh, karena aku dapat energi disini kayak, di emperor dan king of sword, ini energi masculine, ya, mungkin seseorang ini bisa lebih tinggi daripada kamu, mungkin seseorang berkulit medium kegelap, mungkin seseorang botak disini, ya, mungkin disini seseorang, eh, nggak terlalu kurus banget, tapi nggak terlalu gemuk banget, kayak average, kayak medium, kayak standar aja disitu, again, aku dapat kayak medium kegelap disini, a lot of disini, ya, eh, dan aku lihat, they want to overuse something, kayak disini kayak dia ingin menawarkan sesuatu, mungkin disini kayak dia akan traveling ke kamu, dia ingin menawarkan hubungan disitu, eh, dan disini aku dapat energi double, ya, Jupiter, ya, Jupiter, Jupiter, ya, symbol of Jupiter, so, kalau aku lihat disini ada energi expansion, ya, mungkin disini seseorang, apa ya, keuangannya sangat baik, karirnya sangat baik, dia tipikal orang yang open-minded, ya, dan, apa ya, terhubung memang mungkin seseorang disini kayak anak tunggal, mungkin seseorang disini kayak bisa dia dua bersaudara atau tiga bersaudara, ya, atau mungkin dalam, dalam keluarga dia mungkin satu-satunya, misalnya, eh, kalau dia laki-laki dia punya dua saudara perempuan, misalnya, atau dia satu-satunya perempuan dalam keluarganya, maksudnya dia punya saudara laki-laki semua, mungkin seperti itu, ambil mana yang resonate, yes, tapi aku lihat di bulan 10 ini, karena aku dapat 10 of pentacles, 10 of cups, like, seseorang kayak realizing disini, menyadari, ya, dia mungkin akan menawarkan hubungan yang dalam disini, dia ingin kayak punya family sama kamu, ya, dia kayak ingin punya happy ending sama kamu, like, I wanna be with you, aku ingin bersama dengan kamu disini, eh, seseorang juga punya insting, intuisi yang sangat kuat, apalagi mungkin kamu terhubung koneksi spiritual, aku dapat ini juga bisa energi kayak, eh, apa ya, foreigner, ya, karena aku dapat kayak energi seseorang yang jauh berbeda dengan kamu, tapi, eh, kamu akan, apa ya, akan ada percakapan yang bermakna, percakapan yang dalam dan bermakna dengan seseorang, ya, karena mungkin dia akan menjelaskan kenapa dia pergi, kenapa hubungan ini terlalu intens, mungkin alasan-alasannya dia disitu, dan is divine, ini divine masculine kamu, ya, divine masculine yang already to come back, ya, bersiap untuk kayak, mungkin bersama dengan kamu, ingin mewujudkan hubungan lagi dengan kamu disini, kayak seseorang kayak on the way gitu loh, seseorang kayak perjalanan, mungkin ini kelanjutan video-video yang sebelumnya, cuman kalau kulihat disini kayak ada sisi mungkin seseorang dengan keras kepala, ya, mungkin seseorang dengan agak ego, mungkin mendominasi, mungkin mengontrol, mungkin semaunya sendiri, tapi mungkin setelah bener-bener kehilangan kamu, dia menyadari disitu, dia bener-bener menyadari what's going on, especially disini kayak seseorang sangat suka kopi, ya, you don't know, mungkin kayak seseorang sangat suka kopi, ini minuman kopi, ya, seperti itu, atau mungkin disini kayak seseorang, sometimes mungkin memforsi pekerjaan, jadi dia harus begadang, atau apapun, atau mungkin seseorang punya kayak sulit tidur disini, susah tidur disitu, nggak semudah langsung, apa ya, terbaring itu nggak harus, apa ya, mikir dulu, susah tidur pokoknya insomnia disini, seperti itu, dan mungkin seseorang disini aku dapat mungkin seseorang lahir di hari Jumat, atau kalau nggak di hari Minggu, ya, atau mungkin akan ada momen di hari Jumat, di hari Minggu, something like that, kemudian kalau aku lihat disini juga seseorang sangat suka gardening, berkebun, mungkin dia punya tanaman yang dia suka, ya, seseorang mungkin disini terhubung dengan agriculture, kemudian pertanian, ya, kehutanan, I don't know, mungkin seperti itu disitu kayak terhubung dengan tumbuh-tumbuhan, ya, seperti itu, dan I don't know, mungkin ini juga kejutan, mungkin seseorang mempersiapkan kado Natal, atau Christmas gift untuk kalian, ya, atau mungkin disini dia akan mengucapkan, but, aku rasa disini kayak bulan, bulan Desember juga penting disini, really, really important, ya, dan mungkin seseorang disini berkecamata, mungkin seseorang berbibir tebal, mungkin seseorang disini sangat suka memakai perhiasan, seseorang sangat suka memakai jam tangan, dan seseorang sangat on time disini, ya, aku dapat energi maskulin disini, really, really kayak maskulin, maskulinnya berat disini, ya, dan aku lihat dia kayak belajar sekarang untuk menjadi lebih bijaksana, nah, atau mungkin seseorang punya peliharaan burung hantu, maybe, seseorang punya insting atau intuisi yang kuat juga bisa disitu, ya, tapi kamu, dia akan menyapa kamu, ya, karena aku lihat disini kayak ada percakapan, percakapan yang bermakna, percakapan yang dalam deep meaning conversation, percakapan yang dalam dan bermakna dengan seseorang, ya, mungkin disini kayak, ya, komunikasi disitu, kayak dia pengen punya planning ke depan, dia pengen memperbaiki lagi disini, kayak making peace, ya, berdamai disitu, karena kalau disini kayak ada simbol tangan, ya, look at this, oke, dia kayak ingin berdamai mungkin setelah perpisahan disini, ya, setelah mungkin sama-sama melukai, ada shadow work, sama-sama healing, memperbaiki diri, day coming, oke, aku dapat disini mungkin seseorang life part nomor 7, oke, life part nomor 7 disini, atau mungkin kamu lahir di bulan 8 juga bisa, atau mungkin kamu sering melihat 8, 8, 8, 8, oke, aku dapat angka 4 juga bisa, entah mungkin seseorang lahir di tanggal 7, di tanggal 4, di tanggal 8, di tanggal 9, mungkin di bulan 8, di bulan 9, di bulan 7, di bulan 4, ya, atau mungkin ada yang Februari, atau tanggal 2, atau tanggal 20, ambil mana yang resonate, ya, setelah itu aku lihat, dia mungkin seseorang karirnya sangat baik, ya, seseorang mungkin sangat suka mengenakan high heels, again, seseorang suka mengenakan sunglasses, kacamata, ya, kacamata untuk matahari, kalau ini, kalau ini, kacamata baca, spectacles, oke, so, aku lihat juga disini kayak, apa ya, kayak mungkin dia ingin, nggak tahu nih, kayak, mungkin kamu, dia ingin ngajak kamu ketemuan, ngomong, atau ngobrol di sofa, dia ingin membicarakan sesuatu sama kamu, atau mungkin seseorang duduk di sofa, dan kayak video call sama seseorang, kayak ada energi seperti itu, ya, aku ngelihat kayak deep-deep, deep-deep meaning conversation, kayak komunikasi yang dalam bermakna dengan seseorang, they wanna talk to you, ya, especially aku dapat page 1, mungkin dia stalking kamu, dia memperhatikan kamu, but, they want to make something kayak, dia ingin kayak, mencairkan suasana dulu, nih, again, oke, kemudian disini aku dapat self-indulgence, ya, aku lihat disini mungkin kamu fokus pada dirimu, again, aku dapat shadow work, ini juga sama, shadow work, oke, shadow work, shadow work, oke, dimungkin disini kayak, kalian bener-bener kayak, apa ya, healing, hal-hal negatif, hal-hal toxic, but they coming, my love leader, dia bakal hadir buat kalian disini, aku dapat juga energi Virgo, ya, and then mask, ya, disini mungkin seseorang berpura-pura, tapi pada akhirnya, dia akan membuka topengnya, again, disini kayak bener-bener orang akan, dia akan being honest, being honest, dia akan jujur sama kamu, ya, kayak, apa ya, bener-bener deep-deep conversation, dia kan bener-bener jujur, terbuka, apadanya, walaupun mungkin ada kata-kata yang menyakitkan dia, diri dia sendiri, atau menyakitkan kamu disini, tapi kayak, dia berusaha untuk jujur disitu, ya, karena kayak ada deep meaning conversation, apa ya, percakapan yang bermakna, dalam dan bermakna dengan seseorang komunikasi disini, ada the change mind, oke, mungkin disini kayak seseorang akhirnya bertransformasi, memperbarui, renew, disini ada pertumbuhan yang bener-bener kayak, ingin kembali memperbaiki, ada perubahan disini, change mind, ya, disitu kayak, disini juga aku dapat date, oke, mungkin meeting someone new, tapi kalau aku lihat, this is an old person, ya, mungkin terlahir kembali, karena aku dapat renew, new dan renew, kayak dia ingin memperbarui kembali disitu, dan disini kayak planning, plan, set a date, look at this, ini sama, plan with me, mungkin kalau kalian lihat ini, tulisannya agak kecil banget sih, plan with me, ini plan, plan or set a date, ya, seseorang kayak punya planning ke depan, mungkin dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin komunikasi lagi disini, dia ingin kayak terhubung lagi dengan kamu, ya, dan butterfly, aku lihat disini ada union, ya, apa ya, union atau reunion itu semakin dekat disitu, dan ya, seseorang kayak keingat sama kamu, gak bisa melepaskan kamu disini, kayak I like you, ya, dia masih punya perasaan sama kamu, but they coming my love, they're, they ingin over you something, dia ingin menawarkan sesuatu disini, kayak stabilitas, dia ingin memberikan kado spesial buat kamu, I don't know, mungkin terhubung dengan jam tangan, oke, atau mungkin terhubung dengan perhiasan, mungkin terhubung dengan, apa, cincin, mungkin dia ingin melamar kamu, it could be, karena aku dapat kayak I like you disini, ya, mungkin dia ingin mengakhiri perpisahan ini, seseorang ingin mengakhiri perpisahan ini dari kami, dia menyiapkan kado spesial, tapi aku lihat disini ada deep, deep conversation, ya, deep, deep meaning conversation, percakapan yang dalam dan bermakna dengan seseorang, especially your divine masculine, terutama divine masculine kalian, ya, dia akan explain everything, dia akan take their mask off, ya, dia akan melepaskan, apa sih namanya, topengnya, kayak masker ya, topeng ya, bener-bener kayak apa sih yang, yang membuat dia kayak menjauh dari kamu, atau dulu pergi dari kamu, ya, dan aku lihat disini ada, aku dapat kata-kataan apology, permintaan maaf, yes, they will say sorry, dia akan meminta maaf, like apology, ya, permintaan maaf buat kamu, so, itu dia mungkin pesannya, seseorang mungkin punya rambut sebahu, atau seseorang sangat suka curly rambutnya, atau seseorang berambut keriting, atau ikal disini, but something about Christmas season disini, kayak, apa ya, kayak aku dapat energi winter, jadi mungkin energi Desember ke Januari itu penting banget, someone will talk to you, seseorang akan berkomunikasi ke kamu di bulan itu, mungkin mengucapkan Merry Christmas, mungkin mengucapkan Happy New Year, atau anything disitu, ambil man yang resonate, that's why nanti ke depannya, dan, ya, kayak ada komunikasi yang dalam sih, komunikasi yang bener-bener dalam dengan seseorang, so, I hope you enjoy it, thank you so much, and bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye! Terima kasih telah menonton!